Intro Halo Sobat Militer, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel calon militer Dan pastikan like and subscribe serta aktifkan notificationnya Agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari calon militer Ada kabar datang dari media Malaysia Sorot dana Indonesia, borong Rafale dan F-15 Eagle 2 Menyangkut pertahanan negara Indonesia Tentunya keberadaan Rafale dan F-15 Eagle 2 saat ini tidak bisa dilepaskan Karena Indonesia memang sudah lama memiliki gairah pada Rafale dan F-15 Eagle 2 Indonesia ingin TNI Angkatan Udara agar diperkuat dengan jet tempur Rafale dan F-15 Eagle 2 Jika hal ini terwujud, jelas kemampuan tempur yang dimiliki oleh Indonesia akan makin berkasa Dua Rafale dan F-15 Eagle masuk ke dalam deretan jet tempur dengan kemampuan yang sangat luar biasa hebat Rafale yang sepenuhnya serba guna, mampu melaksanakan semua misi penerbangan tempur Superioritas udara dan pertahanan udara, dukungan udara dekat, serangan mendalam, pengintaian, serangan antikapal, dan pencegahan nuklir Rafale mulai beroperasi dengan Angkatan Laut Perancis pada tahun 2004 dan dengan Angkatan Udara Perancis pada tahun 2006 Selain mengincar Rafale, Indonesia juga berniat untuk bisa membawa balik F-15 Eagle 2 Dan menariknya rencana akuisisi F-15 Eagle 2 yang diinginkan Indonesia itu berjalan cukup lancar Keinginan Indonesia untuk bisa memiliki Rafale dan F-15 Eagle 2 juga menjadi perhatian tersendiri bagi Malaysia Media Malaysia ikut memantau perkembangan proses pengadaan F-15 Eagle 2 yang dilakukan Indonesia Salah satu media Malaysia yang ikut menyoroti langkah besar Indonesia, yakni salah satunya Defense Security Asia Sumber menuturkan, bila Indonesia mengincar Rafale dan F-15 Eagle 2 dengan menggunakan duit dari luar alias eksternal Selanper eksternal Terima kasih telah menonton!